Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini, Satelit Misteri akan menceritakan kisah menarik untuk dibahas tentang Wali Majdub Habib Bakar Atau Bip Bakar Asegaf Orang Gresik memanggil sosok yang cukup sepuh dan mungkin bisa dibilang nyeleneh Nama lengkapnya Habib Abu Bakar bin Segaf bin Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Asegaf Beliau adalah masih keturunan Habib Abu Bakar Asegaf salah seorang Waliullah yang makamnya ada di Masjid Jami Gresik Habib Bakar ini adalah seorang Wali Majdub yang masih hidup dan sekarang ini tinggal di PP Sabilul Mutakin Baron Nganjuk Telah banyak beredar dari mulut ke mulut mengenai keromah beliau di kalangan warga Gresik maupun majlis-majlis ilmu yang dihadiri oleh beliau Orang-orang menyebutnya Waliullah Jadab Majdub Meskipun beliau sendiri tidak pernah meminta disebut semacam itu Pria sepuh ini berpenampilan sangat sederhana dengan bertelanjang dada dan bersarung saja dan tersemat kopiah putih serta kadang pula membawa dua buah rokok bertengger di atas kupingnya Berikut kisahnya, cerita ini adalah kisah nyata yang dialami langsung oleh seorang pria dari Gresik yang bernama Mas Tony Keseharian Mas Tony adalah sebagai tukang servis sepeda motor Dia membuka bengkel usaha servis motor di depan rumahnya sendiri Dengan usaha tersebut, bisa dikatakan terbilang cukup jika hanya untuk bertahan hidup sehari-hari Dan tak lebih dari itu, Mas Tony memiliki anak berusia 7 tahun Anak tersebut adalah anak sematawayang dari Mas Tony Anak Mas Tony ini sering menderita sakit kepala Karena menganggap sakit kepala anaknya tidak berbahaya Mas Tony hanya memberi obat pusing kepala kepada anaknya Akan tetapi, sakit kepala anaknya berlanjut terus-menerus hingga berbulan-bulan Hingga pada akhirnya anak tersebut jatuh pingsan dan tak sadarkan diri Hingga akhirnya pada suatu hari, Mas Tony beserta sang istri Kemudian memeriksakan anaknya ke rumah sakit di daerah kota Gresik Setelah menunggu lama, hasil dari pemeriksaan terhadap penyakit sang anak keluar Betapa terkejutnya Mas Tony dan sang istri Dari hasil pemeriksaan, anaknya diponis penyakit kanker kepala dengan stadium 4 Setelah menyadari penyakit, anaknya harus segera ditangani Akhirnya, anak Mas Tony terpaksa harus menjalani kemoterapi dan penanganan medis selanjutan di rumah sakit Hari demi hari, kondisi anak Mas Tony semakin memburuk Sampai anaknya masuk ke ruang ICU karena kritis Sang dokter kemudian mengabarkan kepada Mas Tony beserta keluarga bahwa anak Mas Tony Kemungkinan hanya bertahan hidup selama 3 hari ke depan Sang dokter sudah tak bisa berbuat banyak Dia sudah berusaha dengan maksimal mungkin dalam menangani penyakit anaknya Mas Tony Mendengar kabar demikian, Mas Tony tak kuasa menahan kesedihannya Tubuhnya lemas dan hatinya hancur berkeping-keping Sang anak sematawa yang kini umurnya tinggal beberapa hari ke depan Dialah harapan kehidupan bagi Mas Tony dan istri Sebagai seorang ayah, tentu perasaan kacau, sedih, dan putus asa bercampur aduk ketika itu Suatu ketika saat Mas Tony pulang ke rumah untuk mengambil perbekalan Mas Tony bertemu Habib Bakar di depan rumahnya Ketika ia berangkat, Mas Tony dihadang oleh Habib Bakar Dengan spontan, Mas Tony kaget dibuatnya Maaf Habib, saya sedang buru-buru Saya mau berangkat ke rumah sakit Anak saya sedang dirawat di sana Timbal Mas Tony dengan suara yang sopan kepada Habib Bakar Habib Bakar hanya tersenyum mendengar perkataan dari Mas Tony Memang dalam beberapa hari ini, Habib Bakar sering datang dan duduk di teras rumah Mas Tony Kehadiran beliau tidak menentu Habib Bakar kadang datang malam hari atau juga siang hari Sebelumnya, Habib Bakar jarang datang di rumahnya Mas Tony Akan tetapi, selama anaknya dirawat di rumah sakit Habib Bakar hampir setiap hari datang di depan rumahnya Mas Tony sudah tahu jika selama ini Habib Bakar memiliki perilaku yang aneh Akan tetapi, Mas Tony tidak merasa keberatan dengan kondisi tersebut Karena Habib Bakar sudah dikenalnya lama Mas Tony adalah salah satu dari grup musik gempus asuhan Habib Segar Yang tak lain adalah ayah dari Habib Bakar Mas Tony menghormati semua keluarga dari Habib Bakar Terlebih, Habib Bakar merupakan cucu dari Al-Qutub Habib Abu Bakar bin Muhammad As Segar Di tengah kepanikan karena sudah ditunggu istrinya di rumah sakit Mas Tony kemudian dibuat kaget Karena sebelum mesin motor dinyalakan Habib Bakar tiba-tiba duduk di bunyicengan motor Mas Tony Karena sudah berburu-buru Mas Tony kemudian berkata kepada Habib Bakar Habib mau ikut saya ke rumah sakit Kemudian Habib Bakar tersenyum dan memberikan isyarat dengan menganggungkan kepalanya Maka dengan terpaksa, Mas Tony membawa Habib Bakar berangkat ke rumah sakit untuk menemui anaknya Di tengah perjalanan, Mas Tony dan Habib Bakar menjadi pusat perhatian banyak orang Banyak pengendara motor dan mobil seakan mengunci Dikarenakan Mas Tony mempunyai sosok Habib Bakar yang memakai pakaian tak selainnya orang normal Akan tetapi, Mas Tony tidak memperdulikannya Karena selama ini, Mas Tony sangat menghormati seorang ulama dan habait Bagaimanapun kondisi Habib Bakar saat itu, Mas Tony tetap menghormatinya Sesampainya di tempat parkir, ketika Mas Tony hendak memarkirkan motornya Tiba-tiba Habib Bakar loncat turun dari jok motor dan berjalan Jangan pergi dulu Tunggu saya Habib Seru Mas Tony kepada Habib Bakar Walaupun Habib Bakar sudah berusaha ditahan oleh Mas Tony Habib Bakar tetap berjalan dan menuju lobi masuk rumah sakit tanpa menghiraukan Mas Tony Maka dengan segera, Mas Tony bergegas memarkirkan motornya dan mengejar Habib Bakar Mas Tony dibuat heran karena Habib Bakar seakan-akan sudah tahu di mana anaknya sedang dirawat Ketika hendak masuk kamar perawatan pasien, sosok Habib Bakar diketahui pihak keamanan Satpam yang melihat ada sosok yang tak lazim kemudian bergegas menemui Habib Bakar Satpam petugas keamanan khawatir bila yang masuk tersebut adalah orang dengan gangguan jiwa Melihat kondisi demikian, Mas Tony menjelaskan kepada pihak keamanan bahwa Habib Bakar adalah salah satu dari keluarganya Alasan tersebut dibuat agar Habib Bakar tidak diusir dari rumah sakit Meski dengan perdebatan yang sengit, akhirnya petugas mengizinkan masuk dengan syarat petugas tersebut Mendampingi Habib Bakar selama di dalam ruangan pasien Setibanya di ruang anaknya, istri Mas Tony yang menjaga buah hatinya dibuat kaget dengan kehadiran sosok pria tua telanjang dada Akan tetapi yang membawanya kali ini adalah suaminya sendiri Akhirnya, Mas Tony menjelaskan siapa Habib Bakar sebenarnya Meski sudah tujuh tahun tinggal di Gresik dan sesekali melihat Habib Bakar Istri Mas Tony belum tahu siapa sebenarnya orang yang dianggapnya sebagai gembel tersebut Habib Bakar tiba-tiba menghampiri anak Mas Tony dan berdiri di sampingnya Habib Bakar memandangi anak Mas Tony yang terbaring lemah dalam kondisi koma tidak sadarkan diri Sesaat kemudian Habib Bakar menempelkan tangannya ke dahi anak Mas Tony Dan sesuatu hal terjadi di luar nalar Anak Mas Tony tiba-tiba siuman dan sadar Padahal sudah satu minggu ini, kondisinya belum sadar dari komanya Semua orang yang menyaksikan kejadian tersebut dibuat kaget dan terperanjat Terlebih petugas keamanan rumah sakit yang berada di ruangan itu Belum cukup membuat orang-orang kaget Habib Bakar kemudian mencopot satu persatu alat medis yang menempel pada tubuh anak Mas Tony Walaupun Habib Bakar mencopot selang infus tanpa alat medis Tangan anak Mas Tony tidak ada yang terluka Petugas keamanan yang mau mencegah dia dibuat terpukau seakan tak bisa bergerak dan hanya diam saja Habib Bakar kemudian membimbing anak Mas Tony untuk bangkit dan duduk Dengan derayan air mata, Mas Tony dan istrinya dibuat tak percaya dengan kejadian di luar nalar yang barusan dilihatnya Allah telah menampakkan kebesarannya lewat Habib Bakar Mas Tony dan istrinya larut dalam suasana harum bahagia Tangisannya pecah ketika mereka berdua memeluk anaknya yang sudah sadar dari koma Suasana menjadi gempar ketika petugas medis datang di ruangan itu Mereka semua seakan dibuat tak percaya dengan kejadian yang barusan terjadi Suatu peristiwa kekuasaan Allah langsung ditampakkan kepada hamba-hambanya Mas Tony dengan beribu harum sadar bahwa semua ini atas pertolongan Allah lewat hambanya yang soleh Dengan tangan yang gemetar, Mas Tony kemudian memeluk erat Habib Bakar sambil menangis Mas Tony dengan air mata yang tak terbendung mengucapkan terima kasih Habib Bakar pun tersenyum tanpa mengucapkan kata sepatah pun Dalam kondisi suasana yang harum, Habib Bakar segera berlalu meninggalkan ruangan tersebut Terlebih, ruangan perawatan anak Mas Tony semakin ramai Para petugas medis dan orang sekitar berdatangan setelah mendengar kabar bahagia tersebut Demikianlah kisah yang diceritakan oleh Mas Tony Hingga saat ini, anak Mas Tony telah sembuh dan sudah tumbuh menjadi dewasa Sebagai wujud, syukur kepada Allah, Mas Tony pun tetap istiqomah dalam beribadah Dan menjadi orang yang siap membantu kepada siapapun yang membutuhkannya Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh